Intro Aksi bersih-bersih alat peragak kempanya ini dilakukan pada Jumat sore yang dimulai dengan atribut yang berada di sekitar posko pemenangan calon wali kota Mahildi, Henry Sabta di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang kemudian secara estafet berlanjut ke lokasi lain Memasuki hari pertama dimulainya kampanye masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang mulai membersihkan sejumlah atribut alat peragak kampanye yang sebelumnya terpasang di sejumlah titik Menurut salah satu pasangan calon wali kota pemberisan alat peragak kampanye ini merupakan bentuk komitmen untuk terciptanya pilkada yang aman, nyaman, tertib, dan senapas dengan filosofi masyarakat Minang yang mengedepankan semangat badun sana Salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang ini menurunkan sendiri balihu serta sejumlah alat peragak kampanye miliknya Tadi dari tim dengan KB Budi Kota Padang bahwasannya atribut-atribut pasangan nomor dua selama yang terpasang yaitu kita disipakati untuk di Apongkak Apongkak hari ini kami selatu calon wali kota dan wakil wali kota mentah diaturan itu Dibantu oleh sejumlah tim sukses pasangan calon nomor urut dua ini menargetkan dalam dua hari seluruh alat peragak kampanye miliknya akan dibersihkan dan diturunkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan menunggu alat peragak kampanye yang telah disediakan oleh KPU Kita berharap dalam dua hari ini bisa selesai Ada berapa titik Pak yang akan dikongkar pada sini? Ada titiknya itu mungkin ya lebih seribuan Satu tim itu ada lima orang, ada 20 orang nanti yang akan bekerja yang pakai kenderaan, pakai drop, pakai pick-up bagi lapangan, ada atribut yang terbatas Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan